Welcome back guys, kembali bersama gue USB disini dan kali ini kita akan melanjutkan gameplay kita bermain Granny Chapter 2 ya guys ya Yang ada grandpa nya yang larinya itu bener-bener nyebelin guys Tapi kita mainnya di easy mode ya guys ya karena gue gak bisa main di normal mode larinya itu bisa dibilang secepat kita tulisannya Cuma pas gue cobain dia lebih cepet dari kita guys dan mereka itu berdua bukan sendiri guys susahnya disana Jadi pas kita lari kita bisa terperangkap guys sama mereka berdua ya Dan gue belum tau mekanik mereka kayak gimana jadi kita langsung mulai aja kita main Nih kata kalian jangan main di hike ya quality nya turunin dikit biar gak terlalu nge-lag guys Nah cuma harusnya gue kalau misalnya main di quality manapun Kalau misalnya gue main di quality nya hike juga itu harusnya aman guys soalnya komputer gue kuat Kayak kemarin kan 144 fps Nah disini di kiri bawah tuh itu 30 fps guys fps nya ngecap di 30 di capin sama developer nya ya untuk main di game HP biar gak terlalu berat Nah jadi agak sulit deh Oke kita langsung aja ya guys ya main kali ini Kalau misalnya gue ada skip-skip sorry ya guys ya Gue pilek lagi nih kemarin sembuh sekarang pilek lagi gue bisa bersih nih kapanpun nah guys Masih tetep patah-patah guys nge-lag-nge-lag karena emang 30 fps Bukan 60 ya standar main game kan 60 ya cuma game HP ya 30 normal sih biasanya Cuma HP-HP sekarang harusnya udah kuat buat 60 sih Harusnya Bentar ya guys ya Duh mampet ini gue Oke kita lanjutkan game HP nya dia ada di sebelah kanan kita guys Oh oh kita dikejar grandpa Oh my god Bentar guys gue ngempet disini guys Wuh Kalau misalnya ini kan berdua masih terlalu sulit guys Nanti nextnya kalau misalnya kita kalah sampai day 5 Gue bakal main dengan Salah satu dari mereka dulu ya guys ya Antara si granny nya dulu Kalau enggak si grandpa nya dulu guys Biar aman guys Biar satu-satu Nanti kalau misalnya kelar kita main lawan grandpa Kalau enggak nanti kita kelar main lawan si granny Nah baru kita bakal lanjutin Bentar guys Ada dia ada dia ada dia guys Ada si granny Jadi grandpa di bawah granny di atas ya guys ya Range range Kita udah nemuin range guys Range ada disini Disini Ada door lock Itu buat pintu Slender Eh buat pintu kesini Ada item Nope Enggak ada item ya guys ya Sejauh ini masih aman ya Grandpa masih di bawah Dan enggak ada barang Aduh jalan ayo Jalan jalan Aduh grandpa dateng guys Kita naik ke atas ya Kita naik ke atas Grandpa kemungkinan juga bakal naik ke atas Oh oh Kok granny ada di atas Guys Gawat dikejar granny kita Kemungkinan mati kita Mati kita guys Aduh Gimana tuh Bisa-bisanya dia ada disana ya Mereka berdua Ini semakin menyebalkan guys game nya Kalian punya strategi gak sih guys Kalau misalnya Cara kita untuk ngejuk mereka berdua Kalau misalnya kita di lantai Dua ya Pas kita udah naik ke lantai dua Gimana cara ngejuk mereka gitu Soalnya Salah satu dari mereka Si granny kan bisa Patrol di lantai dua juga ya Dan si grandpa ini Dia bisa Patrol Eh dia selalu patrol di lantai dua juga Kebanyakan Jadi sulit sih Mantep Kita ngumpet disini ya guys ya Soalnya tiba-tiba si granny ada disana Dan kita belum Pecahin Tempat ngumpet kita yang jongkok Di atas ini Kenapa gue pilih buat naik ke atas dulu Karena ke atas lebih sulit sih menurut gue guys Nah liat Pas kita naik ke atas Mereka berdua juga bisa Patroli di atas tuh dua-duanya Jadi susah itu loh Untuk gue Bisa memenangkan game ini Gue gak tau gimana Kalian mainin Kalau gak Youtuber lain mainin ini Terus bisa menang Caranya itu Gue kurang tau gimana Tapi gue bakal coba ya disini Kita bakal coba terus Oke mereka berdua Aduh gak bisa guys Yang satu ke kiri Joget-joget Yang satu ke kanan Gimana gue ngurusinnya Kalau misalnya gue jatohin barang Di bawah Pasti kan si granny turun Grandpa gak bakal turun kan guys Kalau misalnya kita jatohin barang Cuma gimana ini Sebentar guys Gue belum denger step mereka Kalau si granny udah mulai ke kiri Baru kita bakal keluar Nah tuh Ada stepnya guys Gak tau ah gue keluar aja Sip Alas Sip Kita udah ngebuka ini tempat Dan dia gak ngeliat kita ya guys ya Harusnya aman Dan ini udah kebuka kah Harusnya udah kebuka sih guys Masa gak kebuka sih Kan kita udah disini Nah helikopter key Kita bakal ambil Terus Kayaknya kita bakal taro disini deh Nah sip Nice Lalu granny Lalu granny Bakal dateng ke tempat ini Grandpa gak kan Nah tuh guys Grandpa gak bakal dateng Kalau misalnya kita jatohin Suatu suara guys Cuma si granny doang Oh grandpanya tidur tadi Jadi habis dia joget Dia tidur Kayaknya Jadi harusnya kita aman Untuk ambil barangnya Mungkin dia kecapekan Dan tidur ya Mungkin gitu guys Cara mainnya Oke granny kan ke kiri Jadi kita ini agak free Untuk ke kanan Sip Ya granny ke bawah ya guys ya Jadi kita aman ini harusnya Kita tekan ini Sama kita dapet Boat steering wheel Oke Nah kalau gitu Boat steering wheel Kita taro di atas juga Dan si granny Ini pasti bakal pergi kesini ya Sementara itu Kita nunggu disini Mana nih granny ini Pasti dia bakal dateng Dengan cepat Ini strategi gue ya guys ya Kita ngumpulin dulu Barang-barangnya Cuma yang susah Kalau misalnya nanti Gue udah kumpulin Gue ngambil barangnya Balik itu Itu yang sulit Dan kita harus Ngebuka pintu Untuk pergi ke bawah ya Biar kita Nggak nge-stuck disini Buat bolak-balik Disatu tempat doang Itu berbahaya Oh Mantep Jalan-jalan Jalan-jalan Terus di kanan sini Ada Boat wheel Terus sama Apa Foto ya Satu foto Nah untuk tempat Taruh fotonya sendiri Kita juga belum tahu Ada dimana Belum nemuin Kemarin kita practice mode Juga belum nemuin ya guys ya Oke kita bakal jalan pelan Kesini Jangan sampai kita jatohin di barang Sip Oke Uh Spark plug Oke kita udah nemuin spark plug Terus disini ada apa Nggak Nggak bisa ya guys Disini juga Nggak bisa keluar Disini tempat Numpet Ini ada Foto lagi Terus ini apa Hand wheel Nah ini yang kita butuhkan Aduh Nah kita udah buka pintunya Jadi kita bisa pergi ke bawah ya Nah ini hand wheel Kita butuh Untuk Barang Ke bawah ya Nah ini juga bisa Untuk langsung pergi ke bawah Jadi kita ada dua tempat Untuk kabur ke bawah Secara langsung ya guys Secara cepat Oh tidak Nggak ada Oh 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 Granny No Dia udah ke kiri Langsung belok kanan lagi Gimana dah Oke Kita harus nambah Steering wheelnya lagi Yang naik ke atas Dan Kita juga mesti Temuin dimana Tempat crowbar itu Berada Tapi kemungkinan Ya Kita harus nemuin Steering wheel dulu Untuk ngebuka Barang yang ada Disini nih Pakai ini nih guys Nah Butuh hand wheel Sip Kalau misalnya kita turun ke bawah Ada item nggak ya guys Kira-kira Bentarnya Mungkin ada item guys Gue nggak tahu disini Kita bakal mati atau nggak Oh pet locky Bisa digunain disini juga Ternyata Oke oke Nice Nice Kita udah tahu Satu hal lagi ya guys Berarti disana Oh oh Dia turun Dia turun Jangan sampai ketahuan guys Kita umpet disini Si grandpa turun ya guys Tadi kayaknya Bukan si granny Harusnya Gue penasaran Gue bisa tutup Satu orang nggak sih disini Kita bunuh guys Cuh Bukan kita bunuh sih Kita trap Nah dia belum naik ya Atau udah naik Dia di sebelah kanan Semoga aja grandpa Ngecek turun ke bawah ya guys ya Patrolnya kan Dia bisa sampai turun Ke basement tunnel Ya kan Oke kita jalan lagi Harusnya dia turun ke bawah sih If I'm not wrong Ya guys ya Kalau gue nggak salah Nah disini Butuh Save key Tutup pintunya Nah helikopter buk Sip Tinggal diambil aja Ternyata itu skill Buat ngontrol helikopter Oke Nah ini yang susah nih guys Sip Kita udah ngambil hand wheelnya Saatnya kita pergi ke bawah Oh oh Granny ada disana guys Kita muter ya Kita harus muter dengan cepat Semoga aja grandpa Enggak ada di bawah nih Oh 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 Grandpa mau turun Grandpa mau turun guys Oh 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 I see you katanya Sip Semoga aman Semoga aman Tapi menarik sih guys Mungkin nanti Kalau misalnya gue kalah Gue bakal tetep main Pakai mereka berdua ya guys ya Nggak cuma satu doang Ada disana guys Ada disana Oh oh Grander pada Tengah sini Jongkok Jongkok bisa ngurangin Penglihatan mereka gak sih guys Oh Oh my god Ada dis sebelah kanan kita Langsung ya Oh 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 Semoga aja dia balik Sip Sip dia balik guys Sip Wets Wets Dia dateng lagi Dia dateng lagi Wuh Jongkok Itu udah pasang Handwheelnya ya Mana Grandpa Engrini Tadi mereka ke bawah guys Bener guys Kalian lihat sendiri kan guys Mereka turun Ini gue pelan-pelan nih guys Sip aman ya Aman guys Oke mungkin gue bakal Pakai ini ya Kita puter Gue gak tau Itu kita Ngapain Atau ngebuka apa Oh Dari ini ngeliat kita gak ya guys Tadi Semoga aja Enggak Mana nih Dia naik Kita main dengan sangat-sangat Hati-hati ya guys Nah kita udah ngebuka Suatu tempat Kemungkinan itu Kita ngebuka Bagian atas ya Oh Jangan lihat kita guys Run Wuh Jangan sampai Dia tau kita ada disini Oke Jadi kita sekarang udah Nemuin buku Untuk belajar Skill Mengendalikan helikopter Dan kita udah belajar Sekarang kita udah bisa Mengendalikan helikopter Nah masalahnya adalah Gue gak tau tempat helikopternya Itu dimana guys Dan Wheelnya itu Untuk ngebuka apa Yang tadi kita dapet Dan kita udah puter juga ya Oke sip Kita bakal jalan lagi Semoga aja Oh Joget-joget Si itu di atas ya Sip Green ini juga naik ke atas Oke 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 kita ada range disini Gue bakal ambil dulu Terus Mana lagi Ini ya Sip Ini kosong ya Gak ada barang Nah Glass fuse ini Gue kurang tau guys Buat apa Sip Kita jatuhin Kita ambil Terus kita Bakal jatuhin juga disini Semoga aja Dia gak puter ke kiri ya Tapi puter kanan Wits Green ini dateng Ngejar kita gak Wow 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 Wuh Hampir aja ya guys ya Nah ini butuh weapon key Kemungkinan kita mainin greenie 2 ini Lebih lama lagi Mainnya daripada greenie 1 Karena greenie 1 itu Kita bener-bener hafal banget mapnya Dan Apa namanya Kegunaan kunci-kuncinya itu Kita juga udah hafal Cuma untuk greenie 2 ini Yang bikin lama adalah Karena itu berdua guys Mereka berdua Gak sendiri Sip Kita naik ke atas Disini gak ada apa-apa Ini gak ada barang juga Itu udah kita buka ya Tadi laci-lacinya Jadi harusnya aman Nah yang kita butuhin adalah Crowbar sama taro tempat Sparkplugnya itu dimana guys Oh ini butuh security key Khusus Oh oh Ah ketahuan deh Bolt steering wheel udah dapet Apa Ayo sini Guys kalian tau gak sih Ternyata di sebelah kanan Di dalam security itu Dari tadi ada si grandpa guys Dan kita gak tau Bener deh Gue kaget banget Parah Parah Aduh Let's go guys Maaf ya guys ya Kalo guguk gue Kayak biasa Ini gonggong Kalian tau lah Yang udah nonton gue tiap hari Tau lah Tau lah Aman Nah ini udah Kita puter Tapi itu ngebuka apa Itu yang gue Bikin gue penasaran guys Sini ikutin gue Grandpa Turun Gue ajak puter-puter Sebentar Grandpa Oke langsung aja Ini last day kita ya Gimana ya guys ya Kalo kita ke basement Kita ngejuknya muterin Wall itu Cuma tadi pas gue mau panggil Grandpa lagi Taunya dia jalannya turun guys Patronnya bukan naik Aduh Oke Ini gue bakal ngambil Boat Itu deh Boat steering wheel ya Yang kita meninggoy Di atas Buat lebih pasti lagi Gue bakal cek Oh Gue ngerti Gue ngerti Jadi Hand wheelnya itu Untuk Apa namanya Nasib Dia bakal terus ngejar kita Nah kita juk disini guys Jadi untuk ngebuka Pintu depan guys Yang Apa namanya Jeruji besinya Oke kita dikejar Granny juga Mantep Dikejar dua Sekaligus Nah Tinggal Kita nyari beberapa Barang yang kita butuhkan Ya guys ya Oh Nggak ada Dimana sih guys Yang harus pake Cutting player itu Gue lupa Sip Ini spark plug Kita taro disini juga I am here Sini dong Granny Naik Oh Granny pasti naik ya Karena gue udah bunyiin barang guys Lupa gue Oh dia disini Nah sekarang Barang yang harus kita butuhkan adalah Crowbar Oke Crowbar Ini jatuh dong Nah sip Terus si Granny bakal dateng Dari sana Oh Granny and Grandpa ya guys Ya berdua mereka Sip Nah itu Kita butuh Cutting player ya Untuk moto Oh itu bisa kita buka Kita lupa cek guys Nice Kita jatuhin terus Barang-barangnya Udah mulai lancar guys Kita main ya Ini door lock Ini gembok sih Gue nggak tau ini gunanya buat apa Mungkin nanti Gue bakal coba lagi ya guys Sip Kita jatuhin disini Biar si Granny pergi disini Terus semoga Nggak ada Grandpa disini Nggak ada Aman ya Dan gue Sangat-sangat berharap Si Grandpa Nggak ada di dalam security roomnya itu Kalau ngetidur aja dah Oke Masih aman Renva juga belum naik ya guys Sip Sip Mantep Ada meat Nah Gasoline can Sip Kita bakal taruh disini Ini kita buka Ada dua lagi yang belum kita buka Ini sama Oh udah Udah kita buka semua Microwave Aman Wah Mati kita Bye-bye guys Aduh Sulit sekali guys Kalau misalnya begini Gimana ya Tapi seengahnya kita udah ada progress sih guys Kali ini Nggak kayak Gameplay sebelumnya ya Uh Oh Ini adalah Bad endingnya guys Wah Kita dimakan sama Peliharaannya ya Kayaknya Itu mungkin bukan anaknya guys Tapi peliharaannya ya Oke kita langsung lanjut lagi Gue nggak terima guys Gue nggak terima Masa kita nggak ada progress Tapi seengahnya kita udah tau Ini itunya ya guys ya Sip Let's go Kita udah tau Ini itunya Sama slug-blug Cara ngejug mereka Dan Cara untuk kita Pergi dari sini Oke Kalau gitu Kita langsung lanjut aja Kita rush Kita rush Nggak bisa juga sih Mereka berdua guys Jadi kita nggak bisa rush Sip Semoga aja Crowbar Itu ada di tempat yang Berbeda ya Kali ini Crowbar kayaknya yang paling butuh deh guys Di awal kita Oke nggak ada item Di bawah Di bawah nggak ada item ya guys ya Kecuali dua tempat Yang pakai padlock Sama pakai crowbar Dibuka untuk Nyara itemnya I see you Sini sini Gua ajak muter-muter Sip Sini grandpa Nih Sini Sip Kita bakal lari Oke grandpa udah kita juk ya guys ya Udah aman Nah sekarang Nah sekarang adalah Sip Disini nggak ada barang Sip Kosong ya Oke Ini kita tarik Terus ini kita buka Oh ada item guys Piece of picture Terus disini Helicopter key Oke Sip Kita ambil Sama helicopter key Juga kita ambil Sip Oke Dia nggak ada disini Ots Granit ternyata Aduh alarm gue bunyi lagi Wah Kena Astaga Bentar guys Gue lupa mute HP gue Aduh Matinya konyol Oke Sip Udah mute sekarang Semoga aja Kita bisa berhasil ya guys ya D1 Telah terbuang Dengan sia-sia Karena alarm Yang menyebalkan Aduh Sedih Sedih Ini gue Sangat-sangat Berusaha nih guys Untuk menyelesaikan Gameplaynya Dan semoga Hasilnya Tidak sia-sia Sip Sini kosong Sini kita tutup dulu Untuk ngebuka ini barang Ada sepak-plak ya Sip Oh oh Di belakang kita guys Wow Kita ngelewatin dia Grandpa Bakal turun ke bawah ya Sama ada door lock Door lock Kayaknya Entah ini Cuma Virasat gue doang Atau gimana guys Cuma kayaknya Si door lock ini Untuk ngunci Antara grandpa Atau granny Di dalam suatu ruangan Kayaknya Nah oke Granny ada di lantai 2 ya guys Gue denger suaranya Grandpa naik Oh 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 Semoga grandpa Enggak kesini Astaga grandpa Kesini guys Aduh Mati dah Aduh mati dah Ini kita Nge-stuck ya guys Ya mentok Kita panggil granny Di kiri kita Ada grandpa Dateng dari kanan Semoga aja dia Ngenaik kesini Semoga aja dia Muter terus Naik lewat Tangga depannya Ini kita panggilnya Tangga belakang nih guys Yang tadi itu Tangga depan Yang di tengah itu Ayo please No grandpa please Oh grandpa tidur guys Kita dapet security key Nice Sekarang tujuan kita Adalah naik ke atas ya Kita telah mengendap-ngendap Oh oh Grandpa bangun Aduh granny ada lagi Ah duh Lewat sini dong Nyokok Bangun Aman ya Dan kemungkinan juga Si granny bakal Ngambil makanan Untuk kasih makan Anjing peliharaannya itu guys Kita panggilnya Anjing peliharaannya Oke grandpa Ada di kanan Aduh susah nih guys Kalo misalnya pintu belakang Belum kita buka Kalo misalnya udah kita buka Kita lebih enak lagi Untuk ngejuknya Aduh gimana ya Aduh jangan ke atas dong Dua-duanya Nah gue jatohin ini deh Biar kalian turun ke bawah Salah satu Nah ini ada trap Jangan sampe kita kena Sip Oke nya gue juga bakal Jatohin ini deh Sip Biar si granny muter Nah Granny bakal Perbaiki itu Tempat Terus kita naik Ke atas sini guys Kita ada security key Oke Aman Sip Sisi bawah Udah kita buka semua Tapi kosong Gak ada yang bisa kita buka Terus kalo misalnya ini Kita sementara buka Yang ini nih guys Sip Nah Kita dapet gasoline juga Udah kita tinggal tunggu Sekalian kita lari kesini Untuk ngebukain Tempat nih Satu lagi Terus nanti kita bakal Open security roomnya Nah guys Si grandpa ini Budek guys Tapi si granny ini Pendengarannya sangat tajam Itu perbedaannya ya guys Ada picture guys Ada picture Ada picture Sip Piece of picture Telah kita dapatkan ya Terus kita bakal taro disini Gue ayol dong Kasih tau gue Ini picture taronya dimana Penting nih Sip Yang gue penasaran adalah guys Ini picture itu kan Kertas ya Cuma pas gue lempar Kayaknya dari kayu guys Mungkin ini lukisan zaman dulu ya Yang masih pake kayu Untuk ngelukisnya gitu Jadi ini bukan Bener-bener foto Foto yang kita foto Pake kamera Bukan guys Beda-beda Do you want to play hide and seek? Sip Kita bakal kesini Nah weapon key Ini dia yang kita butuhkan guys Di bawah ya Ya harusnya di bawah guys Kalo weapon key guys Kita ajak Granny muter-muter dulu Dia mau jalan-jalan hari ini Sip Udah ada kemajuan guys Progress Kita udah punya weapon ya Nantinya ya Cuma gue lebih seneng Si Taser sih guys Soalnya Taser kan bisa dipake Ulang-ulang terus ya Kita tinggal ambil ammo-nya Kayak Apa namanya Apa Tranquilizer gun Di yang pertama ya Oke ini kita bakal bawa turun Sekarang kita jalan juga Ke arah sini Grandpunk Gak mungkin ada di dalam Foto ada disini Nah ini Kita udah belajar Cara mengendalikan Helicopter Ini gak ada item Khusus yang disini Nope Disini juga kosong ya Guys Gak ada barang Nah range di atas Sama di lacinya Gak ada apa-apa Oke Ini kita udah bisa buka Sip Mantep banget sih Oke kalo gitu Gue mau coba lagi Ke tempat depan Oh oh Grand pass coming guys Grand pass coming Oh oh Dia di atas ya Grandnya ada di bawah kah Tidak Gak ada ya guys ya Oke Oh dia kemungkinan Dia kemungkinan keluar Bener aja Dia di luar Oh 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 Tadi kejar guys Tadi kejar guys Tadi kejar guys Kalian masuk sini Sip Eh Ayo buruan Hampir aja salah guys Hampir aja kita meninggo ya Oke kita bakal buka Weapon key Mantap sekali Nanti kita bakal buang Weapon keynya disini Dan kita mendapatkan Double barrel shotgun ya guys Untuk menembak mereka berdua guys Untuk bisa Diam sementara Wah Two minute Two minute guys Ini Grand pass juga Mantap Terus shotgunnya kita taro disini dulu Karena udah gak guna Ini helikopter key Spark plug Piece of photo ya Hmm Gue bakal coba untuk pergi ke bawah sini dulu Disitu ada Sebuah kotak juga Gue gak tau kotaknya buat apa Dan disini gak ada item ya guys ya Kosong Kita butuh hand wheel juga disini Kayaknya Oke Kita bakal pergi ke atas Ke atas Ke atas Ke atas Semoga ya Kita bisa nemuin crowbar disini Hmm Ada shotgun Ammonya lagi disini Pas kita udah mendapatkan shotgun Ternyata Shotgun Plurus 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 Oke sip Gue gak tau mereka bakal nge-spawn dimana ya Ini buat ngebuka nanti Terus ini Oh itu Ah Cutting player Sip Itu ada makanan Terus ini Terus ini buka Ada apa Boat key Sip Mantep Nah sementara gue bakal ambil ini dulu Cutting player Kita main cepet guys Disini udah dikasih kesempatan Sip Gue gak tau itu gunanya buat apa Cuma ya Cuma ya Begitulah Terus kita akan masuk ke Save key ya Dan disitu ada Bot key guys Sip Nah sip Kita udah buka Pake ini Kita drop disini Terus kita ambil Nah save key Untuk dibawah Oke Save key Sama Ada bot key ya Save key sama bot key Kita udah tau ada disana Terus kayaknya kita bisa Ambil shotgun lagi Untuk nembak sih Nanti Nah gue lupa guys Ini save key Oh ya di tengah Di tengah Di tengah guys Oke harusnya mereka udah spawn ya guys Ya udah dua kali Door handle Kita bakal drop disini Door handle Terus kita bakal ambil shotgun lagi Mereka harusnya udah Ngespawn guys Oke dimana Amo kita Gak lupa lagi Guys gimana nih guys Gue lupa guys Sini kah Yap Sip Nggak ada dua ya Mana nih Nah kita kalau potong Listrik tadi buat Itu guys Potong yang atas itu Untuk door handle nya sendiri Gue gak tau dimana Nah udah ada Udah ada mereka guys Udah ada step nya ya Oh mereka di atas Mereka di atas Kah Bener kah Yang penting kita udah ada Bot key sih Udah ada kunci Itu ya kapal Mana satu lagi Nah sip Mamam Mamam Tuh mamam Dua menit lagi Aman Terus ini kita ambil Reload Sip Oke kita bakal ambil Ini bot key nya Terus disini Kita ada apa aja Gue lupa Oh gasoline Sama itu Gasoline Ada piece of ini Terus ada Tempat Ada daging ya guys Kemungkinan kita bisa makan Nanti Kita bisa makan Kita bisa ngasih Hewannya itu makan Astaga Masih kita makan Daging mentah guys Tidak mungkin Oke ini kita bakal Turun ke basement Ke bot key nya nih Terus kita belum Dapet Wheel nya juga ya guys Nah ini Key nya dimana Steering wheel Boat key Kita belum tau Yang penting Boat key nya Kita taro sini dulu ya Terus Ini butuh Apa nih Gasoline Sparkplug Oh gasoline Atau sparkplug Buat ditaro di bawah Oke Berarti gasoline Di atas Sparkplug nya gue lupa guys Gue taro dimana Bentar ya Di bawah ada peluru Shotgun lagi Oke Kita bakal naik ke atas dulu Untuk nembak si granny Sama grandpanya Sekali lagi guys Biar lebih aman Sip Kita ambil Shotgun nya guys Sip Uh langsung ke ambil ya Padahal gue gak tekan ambil Oke dapet daging Terus gue nyalain ini Jogetan Biar grandpanya dateng Nah tuh Atau ini gue drop Ke bawah aja ya guys Mungkin Mungkin gue bakal drop Disini Nanti deh Nanti gue bakal drop Disini Oke Tinggal nyari Peluru shotgun Selanjutnya ada dimana Atau mereka Belum spawn ya Kayaknya mereka Belum spawn deh guys Spawnnya lama Cuma gue takut aja guys Rada buru-buru Oke kita sekalian Nyari spark plug kita ya Gasoline kan di atas Nah spark plug Itu gak di atas guys Nah ini kebuka nih Pintunya nih Grain nya ada di belakang sana Karena tuh spark plug ya Oke udah spawn Mereka udah spawn Kita harus nyari Nah ini grandpanya Hey grandpanya Mana satu lagi Di atas juga kah Sip Mantep Ini gue bakal taro di bawah Eh disini juga gak apa-apa sih Bagus-bagus Posisinya Oke ini misi dong Jangan sampe nanti gue mati Kayak di episode 1 ya Kita ambil daging Sama spark plug Nah ini daging Eh sama gasoline Tapi nanti deh Nanti Satu-satu guys Gue penasaran Ini apa dulu nih Nih Gue drop ya Hey Ternyata kita gak boleh disana Aduh Mati konyol guys Oke setengahnya kita udah belajar Hal yang baru Oke let's go Day ketiga guys Kita masih ada punya Tiga day lagi ya Sebelum kita Done Ini game Kita ngambil shotgun lagi Di atas Dan pelurunya Reload nya di bawah Ya seinget gue Tapi kita telah kehilangan Meet kita guys Ya itu udah gak bisa balik kali ya Meet nya Sayang banget Sip Peluruh shotgun nya Ada di bawah Tampil shotgun Di sini Kita bakal reload di bawah Kabar ya Grandpa ya Nih gue ready nih Buat nembak lu Aduh Kepake 2 kali dong Wah gawat guys Wah gawat Kepake 2 kali Wah gawat Aduh gue Mesti nyari peluruh shotgun lagi guys Dimana ya Oh dia turun ke bawah Aman Untuk dagingnya itu Nah Ilang guys Masuk ke bawah guys Dan disitu ada Steering wheel ya Kayaknya Gimana caranya Kita untuk pergi Kesana guys Pake plank Atau sesuatu Atau pergi lewat bawah Gue kurang tau sih Gue bakal naik Coba cari peluru shotgun Nah ini Nah ini dia Anemo lagi Sip Sip Ada range Ini kebuka Tapi kosong Ini harusnya kita bisa keluar Rewat sini sih Sebenernya Harusnya Cuma kita belum Menemuin crowbar juga nih Sip Shotgun kita taro sini Gasoline kita ambil Nanti kita bakal turun Pake sparkplug juga ya Kita bawa sparkplug Jadi kemungkinan kita bakal Fokusin kabur lewat Ini guys Kapal ya Boat Cuma rada sulit aja nih Sip Dia masih di atas Jauh Harusnya aman Gapapa guys Kalo misalnya lawan Greeny doang Kita bisa Satu lawan satu Kalo sama si Grandpanya Aduh Sulit guys Nah ini Gasoline nih Bensinnya ya Jadi kita gak boleh Nginjek air Disini boleh Cuma gak boleh Nginjek air Oh diisi Pelan-pelan Oke Terus Sampai full kan ya Nah udah full Sip aman Gasoline berarti Sudah tidak dibutuhkan Terus sama Tinggal nyari Boat Boat steering wheelnya Jangan lupa guys Wits ada trap Nah itu dia Si granny ya Hits Nah sip Kita udah bikin Banyak suara Terus kita bakal Ngambil Spak-plak Eh grandpa udah hidup guys Kayaknya Gue denger suaranya Di atas ya Wits Kita diliat si granny guys Kabur Spak-plak kita udah jadi Kayaknya Kalau misalnya kita Taruh spak-plak Kayaknya butuh range Range Oh enggak guys Saman Udah Terus disini Start the engine Teken G Aduh Start the engine Kita mesti Ini lagi guys Apa namanya Bentar ya guys ya Setting ininya lagi Disini Teken Spasi juga Sip Terus kita save Nah ini kan Kita udah bisa nyalain engine Ada tombolnya guys Sekarang Oke sip Kita tinggal nyari Boot keynya nih Sama gue mau ngambil Shotgun lagi Di lantai 2 ya Sip Mereka disini Aduh Sial Kita kena guys Mantep Gue bakal Juk mereka dulu Ke bawah Kalau enggak gue mati Juk si Granny Si tepatnya Sini Granny Sip Pinter kan dia Nice Sesuai yang kita Rencanakan Dan harapkan Sip Disini gue bakal Fokus untuk Naik ke atas Semoga aja Dia enggak ada Di depan Greenpa Adakah Waduh Bener aja Baru gue bilang Harusnya kalau misalnya Kita ngejuk mereka Enggak boleh lewat Tengah guys Tangga depan Kalau misalnya kita lewat Tangga depan Kemungkinan si Greenpa Bakal patroli lewat sana Pintu belakang Eh tangga belakang Itu jarang guys Mereka lewat sana Oke lanjut Sebenernya ini Kita udah semua guys Tinggal nyari Apa Steering wheelnya ya Tinggal nyari Steering wheel Iya abis itu Udah sih Untuk Untuk car ya Car ekstrak Eh car ekstrak lagi Apa sih namanya Bot ekstrak Nah itu Nah orange ini Beneran Enggak ada item nih Enggak ada Aduh sayang banget Sip Mana ini Shotgun kita Ini ya Mungkin Bisa guys Di tempat daging Sip Mana si Granny Grandpa kan udah kita panggil Eh dia ada disini Nah Granny nya hilang guys Nah itu dia Dua-duanya Hai Sip Mantep Dua-duanya Pingsan guys Selama 30 menit ya Oke kita tinggal Muter-muter lagi nih guys Barang apa lagi Yang belum kita temukan Ini foto Oke Nah kalau misalnya itu handle Buat apa guys Gue gak tau Bisa ngespon lagi gak sih Dagingnya Aduh kayaknya kita butuh Dagingnya deh guys Soalnya Gak mungkin dong Itu gak kepake Iya gak sih Pasti kepake guys Antara untuk main door Kalo gak bukan Aduh sayang banget Kepake gak ya Gak ada Disini gak ada barang Gue udah ngintip Kita bakal turun naik Ke bawah Sekali nyari shotgun Emu nya ya Ini udah enak nih guys Kita dapet shotgunnya Tinggal endingnya aja Tapi Dimana gitu loh Ini udah Kosong Kalau dijatuhin Gak ada apa-apa Kalau ke atas Kosong Door handle Tadi gue taro dimana ya guys Oh ini kah Ini guys Door handle Gue taro disini Mari kita coba Ini gue gak tau Door handle Kepakenya dimana Tapi ini cuma Pikiran gue aja guys Kemungkinan Kepakenya Di Ini harus ditutup kah Enggak ya Hmm Belakang sini ada barang Nope Gak bisa Kayaknya gelap guys Nah Kayaknya door handle Kepake disini deh guys Kalau menurut gue Atau ini butuh range Gue lupa sih Kemarin Gak bisa guys Ini beda Iya ini Oh Range Oke oke Jadi range ada di lantai 2 ya guys Oke oke Range Oke ini jongkoknya lama banget dah Kemungkinan kali ini kita juga gak berhasil kabur guys Mungkin berhasil kaburnya di next episode ya guys ya Di episode selanjutnya Kita bermain granny kedua ini Greeny chapter 2 Nah ini range nya udah dapet Hmm Terus kita bisa langsung turn out sini Oh Datang dia guys Sip Semoga aja Boat key Eh Boat Boat steering wheel Please No Thank you Nah sip Nah kebuka apa tuh Dapet lah Dapet kah meatnya kita Mungkin kayaknya itu buat Murah seairnya guys Biar kita bisa nyebrang Kayaknya Nah bener guys Bener guys Ini yang gue bilang Cuma dagingnya udah gak ada Kita bakal tutup Ini apa Hand grenade Oke Aduh dagingnya udah gak ada guys Kita gagal Tau gini kita udah bisa keluar hari ini Cuma dagingnya hilang Bener deh guys Hilang Disana ada item pasti Wah main piano Oh Gue udah lempar Cuma gak meledak Lama banget meledaknya sih Plural shotgun juga udah abis ya guys Kita gak bisa ambil lagi Ada hand grenade Ternyata ada granat guys Di bawah sini Oh Ini ada Oh Mati sih guys ini Good bye Oh Bisa begitu guys Sembunyinya Mantep juga Tapi kemungkinan Kita udah hanin dulu ya guys Sampai disini Soalnya Mythnya hilang guys Sayang banget Kalo mythnya ada Kemungkinan kita Halo grandpa Kemungkinan kita bisa berhasil guys Oke gitu aja sih guys Untuk gameplay gue kali ini Makasih buat kalian semuanya Udah nonton video gue kali ini Dan kita akan bertemu lagi guys Di next video ya guys ya Di next video Kayaknya kita akan berhasil Kabur dari rumahnya Si granny Chapter kedua ini ya guys ya Rumah granny dan grandpa guys Oke See you guys and Bye bye Sub indo by broth3rmax